Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Bersama saya Desi Adianto Kita akan berdiskusi bareng Terkait dengan keterbukaan informasi Tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 Nanti telah hadir bersama kita Abang-abang ganteng ini Yang memang tidak asing lagi keberadaannya di publik Salah satunya pertama Bang Taufik Helmi Apa kabar Bang? Halo benar Bang Beliau adalah ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Yang hari ini begitu giat Membuat para penyelenggaraan negara ini Untuk terbuka dalam penyampaian informasi Apa ya begitu Bang ya? Iya Memang harus terbuka informasi itu ya Kepada siapapun? Kepada siapapun Karena kalau tidak terbuka Biasanya tempat yang gelap itu sering banyak hantu Itu ya Makanya harus terbuka Harus terang-benderang Harus terang-benderang Harus terbuka Beliau adalah ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Yang hari ini telah hadir bersama Orasi Untuk berdiskusi bersama kita semua Dan juga ini Bang Ari Juni Arman Beliau adalah pimpinan bawah selu Provinsi Jambi Yang pada hari ini sedang berjibaku Menyelenggaraan pemilihan yang secara bebarengan Pemilihan Umum Legislatif Presiden dan Laki Presiden Serta hari ini sudah masuk pada tahapan Pilkada Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah baik Sehat lalu Bang ya? Alhamdulillah Fresh terus ya Bang Gdi Padahal kurang Bang Tepik Tidurnya saya yakin pasti kurang ini Tapi saya lihat Freshnya tetap ini Ada amalan nih Oh ada amalan Faktor hostnya juga Sepertinya Tidak menjadi halangan bagi beliau Untuk tetap beraktivitas Dengan beban tugas yang begitu berat Karena kami tahu persis Bahwa penyelenggaraan pemilih itu Baik KPU Bukun Bawaslu Itu hari ini pada mendapat beban yang luar biasa berat Mudah-mudahan Bisa menjalankan amanah itu Bang Ari ya Amin Oke pemirsa Kita akan awali diskusi ini Dengan Bang Taufik dulu lah Bang Pilkada ini kan agenda yang rutin sebenarnya Sudah dari tahun 2005 Pertama kali kita melaksanakan pemilihan kepala daerah Sampai hari ini tahun 2024 Sudah lima kali pemilu berlangsung Tetapi bedanya Momen kali ini adalah Momen sejarah perdana Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak Tentunya ini menjadi atensi khusus bagi penyelenggara pemilu Nah atensi ini Tentu berupa informasi yang harus diketahui oleh publik Nah pada posisi ini kira-kira Bang Taufik Informasi apa saja yang dalam konteks pilkada ini Yang harus diterima oleh masyarakat Yang bersumber dari penyelenggara pemilu Baik terima kasih Bang Messi Yang pertama Terima kasih Atas Apa namanya Undangannya cukup mendadak ini Tapi kami karena junior Tetap kembali ke pasar satu Biasanya Bisa gak bisa harus bisa Terkait dengan Komisi Informasi Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Komisi Informasi memang Akhir-akhir ini kita lakukan Sepertinya gerakan Pemasif untuk melakukan Sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat Terkait Keterbukaan informasi publik Memang kami ini sebenarnya sudah masuk Periode yang ketiga Tapi Sudah dua tahun berjalan Pas 23 Mei yang lalu 23 Mei kemarin Sudah masuk dua tahun Tinggal dua tahun lagi Priorisasi kita Nah memang selama ini Ada kelemahan Kekurang pahaman Masyarakat terhadap apa sih Itu Komisi Informasi Nah perlu juga kami sampaikan disini Bahwa Komisi Informasi ini Sebuah lembaga mandiri Sebuah lembaga mandiri Yang memiliki tugas Pokoknya itu Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Kemudian peraturan pelaksanaannya Kemudian menetapkan Petunjuk teknis Standar layanan informasi publik Dan yang terakhir baru Menyelesaikan Sengketa informasi publik Melalui mediasi Atau adjudikasi Itu tugas daripada Komisi Informasi Nah sejauh ini Memang terakhir ini Sudah banyak Apa namanya Kita lakukan sosialisasi Karena Salah satu kelemahan Setelah kami masuk Kami sampaikan Kami inventarisir Persoalan-persoalan Komisi Informasi Jambi Ini kemudian Keterbukaan informasi Di Provinsi Jambi Salah satunya itu Kurangnya sosialisasi Makanya Kami diundang ini juga bagian Makanya kami Mau tidak mau Suka tidak suka Kapanpun diundang Kita harus siap datang Itu terkait dengan Kelembagaan Terkait dengan Untuk penyelesaian Sengketa informasi Kalau tahun lalu Ada sekitar 13 Kalau 2022 Itu ada 15 Badan publik Yang bersengketa Dengan kita Kemudian 2023 yang lalu Itu ada 13 Tapi di tahun 2022 itu Ada Partai politik Yang diseketakan Sama kita Salah satunya Partai politik Karena partai politik ini Juga Termasuk Badan publik Jadi Badan publik ini Adalah Lembaga Eksekutif Legislatif Yudikatif Yang Tugas pokoknya Berkaitan dengan Penyelenggara Negara Kemudian Yang Anggarannya Berasal dari APBN APBD Atau Lembaga Non-pemerintah Yang sumber Anggarannya Juga dari Mendapat bantuan Dari APBN Atau APBD Atau sumbangan Masyarakat Ataupun Bantuan Luar Negeri Termasuk Kawan-kawan LSM Itu juga Termasuk Badan publik Nah terkait Dengan informasi Pemilu Kita punya Khusus Ada dua Peraturan Komisi Informasi Yang khusus Yang pertama Itu terkait Dengan Desa Itu peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Di pemerintahan Desa Kemudian Yang kedua Ini Terkait Dengan Perki Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Dengan Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan Oh ada Khusus Ya Khusus Pemilu Dan Pemilihan Itu poin Dari Peraturan Khusus Apa Yang Diatur Disitu Ini Sebagai Turunan Dari Undang Undang Karena Penyelesaian Sengketa Pemilu Ini Harus Kita Sesuaikan Dengan Jadwal Tahapan Oke Kalau Di Sengketa Umum Yang Biasa Itu Tahapannya Lebih Panjang Tapi Kalau Di Tahapan Pemilu Kita Harus Menyesuaikan Lebih Singkat Ya Oke Itu Itu pakai Masa Kadar Warsa Juga Enggak Enggak Tapi Menyesuaikan Dengan Tahapan Iya Kalau Yang Biasa Itu Permohonannya 10 hari Plus 7 Ke Badan Publiknya Sementara Yang Pemilu Itu Cuma 3 Plus 2 Cuma 5 Hari Termasuk Penyesaiannya Juga Kalau Yang Biasa Itu Kemudian Dia Bisa Mengajukan Keberatan Maksimal Dalam Waktu 30 Hari Kalau Yang Biasa Tapi Kalau Yang Pemilu Terpemilihan Ini Ada Dua Pemilu Terpemilihan Kalau Ini Pemilihan Itu Bisa Dua Hari Sudah Bisa Kemudian Penyesaiannya Kami Juga Lebih Cepat Kalau Yang Penyesaian Sengketa Yang Sipannya Umum Itu Maksimal 100 Hari Kerja Tapi Kalau Yang Sengketa Informasi Pemilih Itu Maksimal Dalam 14 Hari Sudah Selesaikan Itu Jadi Terpemilihan Ini Iya Hari Sengketa Informasi Yang Muncul Di Kawaslu Jadi Kalau Kewenangan Bawaslu Itu Memang Sengketa Proses Proses Baik Itu Antara KPU Dengan Peserta Ataupun Antara Sesama Peserta Itu Subjeknya Itu Kita Diberikan Kewenangan Dalam Undang 2010 Tahun 2016 Jadi Selain Penanganan Pelanggaran Juga Ada Sengketa Proses Yang Bisa Kita Lakukan Selama Tahapan Pilkada Nah Di Bawaslu Sendiri Adakah Kategori Informasi Yang Disampaikan Kan Dalam Informasi Itu Ada Informasi Yang Serta Merta Informasi Terbuka Ada Informasi Yang Kecualikan Nah Bawaslu Sendiri Terkait Informasi Jenis Informasi Itu Gimana Yang Sudah Dilaksanakan Selama Ini Tentu Bawaslu Sebagai Lembaga Publik Juga Sangat Komit Dengan Amanah Undang 614 Itu Terkait Keterbukaan Informasi Nah Ini Bisa Dilihat Dari Apa Yang Sudah Kami Lakukan Informasi Yang Dengutukan Oleh Publik Baik Secara Wisan Maupun Tertulis Itu Semuanya Sudah Terpenuh Ya Apa Yang Mereka Minta Ya Kalau Apa Namanya Kalau Skripsi Data Kita Ada Namanya PPID PPID Ini kan Semacam Pejabatnya Pejabat Yang ketika Ada Pihak eksternal Yang meminta Data Yang terkait Bawaslu Nah Ini Pejabat Ini Yang kemudian Yang mempunyai Kemenang Untuk Memberikan Nah Itu SK PPID Itu Terus Berlangsung Dan Ya Sampai Sekarang Setiap Mahasiswa Yang datang Meminta Data Itu Kita Berikan Sudah Oke Bang Tobi Selama Jabatan Bang Tobi Kira-kira Ada Tidak Ya Sengketa Informasi Ini Yang berkaitan Dengan Penyelenggara Karena tadi Sempat disinggung Ada partai politik Ini Karena badan publik Ada tidak Yang mengajukan Sengketa ini Dengan penyelenggara Pemilu Tapi jangan Dijawab dulu Karena ada Pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Semua bisa bicara Di sini Bang Bang Tadi sempat terputus Bang Terkait dengan Sengketa Informasi Di zaman Masa Priorisasi Abang Ada gak Sengketa Informasi Yang berhubungan Dengan Jenggara Pemilu Kalau untuk Dijambi Sampesan ini Memang belum ada Belum ada Yang mengajukan Sengketa Rekrutmen Rekrutmen Panwascam Kemudian ada PPK Rekrutmen Penyelenggara Penilu Ditingkat Kecamatan Baik Ditingkat Kecamatan Kemudian Kabupaten Tapi tidak Sampai Mengajukan Permohonan Tapi kalau KI Pusat Itu ada Beberapa Kemarin Termasuk Yang Terakhir Itu Yang dilaporkan Terkait Dengan pengadaan Si rekap Itu Dan itu Dikabulkan oleh KI Pusat KPU Awalnya kan Mengatakan Bahwa si rekap Itu adalah Termasuk Maksudnya Yang mengadakan Itu adalah Informasi Dikecualikan Tapi Dikabulkan oleh KI Pusat Bahwa itu adalah Informasi Yang terbuka Ternyata Si rekap Itu Pendornya Apa Alibaba Group Kalau tidak salah Yang melaporkan Kawan-kawan LSM Dari Kelompok LSM Itu Kalau untuk Di pusat Dan ada Beberapa Kasus Yang lain Tapi kalau Kita di Jambi Belum ada Alhamdulillah Belum ada Yang partai politik tadi Yang partai politik itu Terkait dengan Banpol Oh bantuan Iya Bantuan partai politik Karena Yang saya Sampaikan tadi Bahwa Badan publik itu Adalah Yang anggaran negara Tadi Nah Mereka harus Menyampaikan Termasuk Laporan keuangan Di undang-undang itu Termasuk Menyampaikan Laporan keuangan itu Tapi Tapi kemarin Ada yang melaporkan Kemudian Minta Minta Disampaikan Gimana laporan Anggaran Partai politik Tapi saya belum Masuk Saat itu Di dua bulan Awal Pertama itu Saya belum Masuk Tapi itu Di tahun 2022 Salah satu Partai politik Di kabupaten Dan Dan Dikabulkan Bahwa itu adalah Informasi terkait Dengan bantuan Bantuan Dana partai politik Itu adalah Karena dia menggunakan Anggaran negara Itu adalah Termasuk badan publik Dan itu informasi Yang terbuka Itu ada yang Mengajukan sengketa Ya Ada yang mengajukan Sengketa Yang mengajukan Salah satu Media Kalau gak Media Dia minta Pada Partai politik Itu lebih terbuka Iya Kan Prosedur ke kita Dia harus bersurat dulu Ke badan publik Yang bersangkutan Katakanlah partai politik Dia harus mengajukan Dulu permohonan Ke partai politik itu Itulah yang 10 Plus 7 Yang saya katakan tadi 10 hari Kalau juga tidak Di respon Ditambah 7 hari Setelah itu Baru dia mengajukan Keberatan Keatasannya Bisa Kalau Kalau tadi Ada PPID Kalau di partai Mungkin apakah Seketarisnya gitu Baru nanti Dia mengajukan Ke ketua partai politiknya Atasannya Atasan PPID Yang bertanggung jawab Terkait dengan Administrasi Juga tidak Di respon Baru dalam 14 hari Baru diseketakan Permohonannya Seketak Kita baru masuk Ke ranahnya KI Dan KI Harus menyelesaikan Dalam waktu 100 hari Maksimal Tapi insya Allah Biasanya Kalau yang Seketak dengan kita Itu paling Ya 4 kali Maksimalnya 5 kali lah Sidangnya Makan waktu berapa lama Rata-rata Yang sudah berproses Selama ini Ya paling 1 jam Sampai 2 jam Kalau sengit Bisa sampai 2 jam Juga Tapi gak sampai Satu bulanan ya Enggak Tapi kita tunda Kan biasanya 2 minggu Atau 1 minggu Kan mereka Yang 100 hari Itu maksimal Maksimal ya Maksimal diselesaikan Dalam 100 hari Oke Bang Ari Tadi PPID Udah Website Udah Nah Bentuk keterbukan informasi Yang dilakukan oleh Bawas Bapak Apakah sosialisasi Misalnya Dialog Masih ada lagi Banyak Jadi yang pertama Setiap Surat Edaran Himbawan Penjagaan Semua itu kita Masukkan ke Website kita Dan media sosial Itu terkait Penghasil pengawasan Pencegahan Terus juga Misalkan Hasil penelusuran 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 ini Misalkan Informasi dari masyarakat Yang kami telusuri Apakah ini pelanggaran Atau tidak Atau faktanya Seperti apa Misalnya kemarin Waktu pemilu Ada yang heboh Di depan Masjid Awrodo Ada foto Salah satu calon Nah itu Informasi masyarakat Yang kami Telusuri Benar tidak Melanggar ini Nah hasilnya itu Kita Publis ke Semua media sosial Dan Emel Emel Bawah Faktanya seperti ini Ini yang kita lakukan Terus Penanganan Pelanggaran Juga nanti Statusnya itu Apa melanggar Atau tidak Itu Bukan hanya Di media sosial Tapi di kantor kita Kita tempel Kasusnya Nomor berapa Dan Apa namanya Hasilnya Seperti apa Terus juga Program Program Jangka pendek Jangka panjang Yang memang itu Diatur dalam Perbuah Sulu satu kita Nah apa yang Semuanya harus Disampaikan Dengan media Media Sosial kita Yang ada Selain di internal Kita juga ada Bank data Bank data ini Sudah disiapkan Nanti ketika Ada yang datang Meminta Ya bisa langsung Kita berikan Dan Kalau tahun kemarin Alhamdulillah Pandesi Kita untuk Penilaian Keterbukaan Publik Di internal Masuk 10 besar Se-Indonesia Ya Jadi masuk Kategori Apa namanya Informatif Di Jambi juga Kemarin Dilakukan oleh KAI Kami masih Mempertahankan Informatif Statutnya Ya Informatif Karena ini Ya saya katakan Di awal Adalah komitmen Lembaga Kami menempatkan Dan sadar Bahwa kita adalah Lembaga Atau badan publik Dan ada Amanah Undang-Undang 14 Itu Nah sehingga Itu Terus Makanya Bulan depan ini Kita monef lagi Monef Siapkan Apa yang Menjadi Kebutuhan Dan Kekurangan Kita Siapkan Untuk Dilakukan Monef Karena untuk Memastikan jajaran Kabupaten kota Juga Melakukan Hal yang sama Jadi Bang Tertik Kategori Apa saja Yang disediakan Kepada Badan publik Sehingga Seperti itu Ini yang Kategori Informatif Ada kategori Lain lagi Ya Apa namanya Memang kita Sejak 2021 Itu Jadi Itu menjadi program Tahunan Komisi Informasi Pusat Provinsi Dan Kepatian Kota Dalam hal ini Untuk Melakukan Monitoring Dan evaluasi Terhadap Badan publik Dalam hal ini Untuk melihat Sejauh mana Apa namanya Kepatuhan Badan publik Dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Itu salah satu Tujuannya Memang Perlu saya Sampaikan juga Bahwa Kondisi hari ini Yang masih Kami prihatin Itu adalah Malah OPD-OPD Yang Di Tingkat Dinas Atau OPD provinsi Atau Kabupaten kota Kalau yang Lembaga Partikal Seperti Bawaslu Alhamdulillah Dua tahun Mengikuti Dua tahunnya Sudah informatif Kemudian KPU juga Kemudian Ada Tahun lalu Itu ada 13 Yang kita undang Tapi Cuma 8 Yang Mengikuti Ada BPS Ada BPK Kemudian Ada PTUN Kemudian Ada PTA Kemudian Ada Kemenang Bawaslu Sama KPU Untuk BPS Bawaslu KPU Malah Sampai Kepatian Kota Nah Apa Yang Mesti Disampaikan Kalau Sebenarnya Kan Beda-beda Kan Ada Tiga Penelenggara Pemilu Pertama KPU Kemudian Bawaslu Kemudian DKPP Itu Kalau Di undang-undang Kita Nah Ini Tiga-tiganya Kan Beda Yang Mesti Kita Sampaikan Kalau Terkait Dengan Bawaslu Ya Jelas Terkait Dengan Tahapan Kemudian Jadwal Pengawasan Penindakan Dan Apa Satu Lagi Apa Pencegahan Pencegahan Dulu ya Pencegahan Pengawasan Dan Penindakan Tentu Itu Kemudian Terkait Dengan WN Penang Kemudian Tugas Kemudian Sanksi Dan Pelaporan Itu Itu Juga Mesti Disampaikan Kepada Publik Apalagi Khusus Untuk Pilkada Ini Beda Ini Konteknya Sama Pilpres Kemarin Karena Pilkada Ini Yang Menjadi Fokus Juga Nanti Bagi Kawan-kawan Penelenggara Selain Dari Informasi Termasuk Teman-teman Antara Penelenggara Pemilu Katakanlah KPU Dengan Bawaslu Meskipun KPU Sudah Menyampaikan Ada Sekitar Delapan Kalau tidak Salah Aplikasi Untuk Mempermudah Sebenarnya Aplikasi Yang dimiliki KPU Untuk Mempermudah Dan Menyampaikan Informasi Tersebut Kepada Publik Ini Ada Juga Persoalan Terkadang Mungkin Nanti Bisa Sama Pak Ari Terkadang Kawan-kawan Bawaslu Sudah Agak Sulit Jangan Masyarakat Biasa Kawan-kawan Bawaslu Terkadang Sulit Untuk Akses Kemudian Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Delapan Ada Silon Ada Sirekap Sik Akaba Sipul Dan Sebagainya Dengan Kemasyarakat Biasa Makanya Ini Perlu Juga Apalagi Terakhir Kemarin Itu Kan Cukup Besar Anggaran Ini Anggaran Pengadaan Sirekap Itu Sekian Tentu Harapan Kita Ini Ada Pempaannya Makanya Salah Satu Di Tujuan Undang-Undang Kita Ini Adalah Untuk Mempercepat Informasi Layanan Akses Informasi Tersebut Dan Mempercepat Penyiasaan Sekretai Informasi Terkait Pemilu Pengen Akses Informasi Kepada KPU Ya Apa Jadi Bahwa Sebenarnya Bahwa Sire itu Pernah Coba Melaporkan KPU Ke KIP Pusat Gitu Kan Tapi Ternyata Karena Sesama Badan Publik Ini Juga Tidak Apa Namanya Ya Ada Terganjal Terkait Aturan Karena Pengalaman Kita Memang Betul Apa Ini Sampaikan Bang Topik Tadi KPU Sekarang Kan Semua Pakai Aplikasi Ya Tentu Semangatnya Ingin Kemudahan Memberikan Kemudahan Baik Pada Peserta Maupun Para Jajarannya Begitu Nah Tapi Pengalaman Kita Di Pemilu Kemarin Malah Kita Tidak Mendapatkan Akses Yang Luas Salsipol Kita Dapat Aplikasi Apa Namanya Yang Diberikan Dengan Passwordnya Tapi Ketika Dibuka Error Dan Fiturnya Juga Tidak Lengkap Tidak Sama Tidak Bisa Mengases KTV Kan Dokumen Yang Lain Sehingga Kita Tidak Bisa Melakukan Uji Sampling Terkait Misalkan Ini Nanti Apa Namanya Pemutairan Data Pemilih Terus Juga Calon Perseorangan Kan Butuh Ini Kita Ambil Sample Untuk Benar Enggak Dia Mendukung Pemilih Benar Enggak Sudah Didatangi Oleh Petugas Nah Kalau Kami Tidak Diberikan Atau Dibatasi Dalam hal Misalnya Nama 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 Saja Tidak Adalah Alamat Dan Sebagian Susah Juga Kita Tidak Bisa Dibintangi Bahasa KTV Dibintangi Nah Apa Namanya Nah Sehingga Yang menjadi Tidak Maksimal Kemarin Nah Akhir-akhir Ini Adalah Isu-isu Ijazah Palsu Yang dimasukkan Karena memang Salah Satu Semua Melalui Aplikasi Nah Sehingga Ya Kita Tidak Bisa Memegang Yang Aslinya Tidak Tahu Untuk Membandingkan Nah Ini Yang Apa Namanya Tantangan Saya kira Ke Pilkada Ini Kemudian Ya Harapannya Walaupun Dalam Aturan Ada Yang Mengatur Membatasi Tapi Ini Saya kira Hal Yang Krusial Untuk Ya Pemilu Yang Berkualitas Itu Memang Kita Pastikan Jangan Lagi Nanti Terulang Tidak Ada Yang Tercoklit Tidak Bisa Milih Gitu Kan Dan Juga Masyarakat Yang Tidak Mendukung Ya Tidak Mengetahui Gitu Kan Bahwa KTP-nya Dicomot Atau Diambil Ya Karena Ya Itu Tadi Dengan Karena Ya Dengan Alasan Ini Adalah Informasi Pribadi Yang Memang Diatur Undang-Undang Gitu Kan Tapi Sangat Kami Rasakan Kesusahan Kami Dalam Melakukan Pengawasan Tepik Yang Kendala Yang Dialami Oleh Wawaslu Ini Itu Tidak Menjadi Sengketa Atau Untuk Bisa Menjadi Sengketa Ada Beberapa Pesaratan Yang Harus Dipenuhi Tapi Yang Jawab Dulu Karena Ada Pesan-pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Tadi Sempat Terputus Bang Terkait Dengan Mekanisme Sengketa Kendala Yang Dialami Bawa Aslu Cukup Mengganggu Tersedia Tapi Tidak Bisa Nampak Tapi Tidak Bisa Dipegang Seperti Ikan Di Akuarium Nah Itu Gimana Bang Apa Memang Ada Mekanisme Yang Mengatur Tentang Sengketa Itu Baik Memang Sebenarnya Informasi Ini Kan Kalau Terkait Dengan Informasi Pemilu Dan Informasi Umum Itu Kan Harus Sifatnya Terbuka Dan Dapat Diakses Oleh Masyarakat Itu Dulu Azaz Kemudian Poin Berikutnya Mengatakan Jika Informasi Itu Sifatnya Rahasia Atau Informasi Informasi Dikecualikan Itu Sifatnya Ketat Dan Terbatas Ketat Dan Terbatas Ini Apa Artinya Yang Punya Kepentingan Itu Boleh Itu Dari Penjabarannya Katakanlah Terkait Dengan Partai Terkait Dengan Pencalekan Partai Politiknya Boleh Sang Caleknya Boleh Kemudian KPU Boleh Kemudian Bawaslunya Boleh Kalau Terkait Dengan Data Kependudukan Dukcapilnya Boleh Itu Yang Dimaksud Itu Sudah Informasi Yang Tidak Boleh Kalau Memang Ada Informasi Katakanlah Akses Ini Tidak Bisa Diberikan Ke Teman Bawaslu Karena Ini Informasi Yang Direksi Atau Dikecualikan Tapi Itu Tadi Rumus Yang Dikecualikan Itu Bisa Diberikan Ke Kawan-kawan Itu Sifatnya Ketat Dan Terbatas Orang Yang Punya Kepentingan Itu Bisa Minta Data Itu Saya Dua Hari Yang Lalu Saya Kebetulan Jadi Narasumber Di Polda Pihak Polda Nyampaikan Juga Dengan Kami Dengan Saya Waktu Itu Contohnya Seperti Ini Kami Mau Melakukan Terkait Warkah Tanah Apakah Bisa Kami Mestinya Bisa Kalau Undang-Undang Kita Bisa Termasuk Juga Kawan-kawan KPU Dan Bawaslu Nah Terkait Dengan Badan Publik Badan Publik Sesama Badan Publik Tidak Boleh Saling Lapor Kalau Di Komisi Informasi Kalau Di Yang Lain Boleh Lapor DKPP Kalau Di Kita Semua Badan Publik Itu Tidak Boleh Saling Lapor Cuman Yang Di Bantuan Kedinasan Ada Perki Nomor 21 Itu Yang Menyatakan Bahwa Antar Badan Publik Itu Harus Bisa Melakukan Bantuan Kedinasan Seperti Apa Contohnya Kalau Pemilu Ada Kejari Yang Meminta Data Kemudian Ada Kepolisian Meminta Data Ada Bawaslu Itu Sah-sah Tapi Ada Mekanismenya Ada Polanya Juga Ada Teman-teman Bawaslu Kawan-kawan KPU Mau Bilang Bahwa Bang Itu Pihak Katakanlah Pihak Kemanan Itu Minta Data Men WA Aja Bang Gitu Atau Minta Data Terkait Data Apa Sebenarnya Tergantung Dengan Kesepakatan Dari Kedinasan Ini Cuman Persoalannya Mohon Maaf Sejauh Ini Yang Saya Lihat Kita Ini Masih Ada Ego Ego Sektoral Ego Ego Sektoral Misal A Tidak Mau Memberikan Ke B Ini Terbuka Katakanlah Tadi Seperti Warkah Tanah Contohnya Warkah Tanah Orang Ini Kan Menyelesaikan Bukan Memperkeruh Sebenarnya Kenapa Harus Ditutupi Itu Contohnya Termasuk Juga Teman Teman Kawan Kawan Di Bawaslu Dan KPU Idealnya Seperti Itu Kemudian Kalau Di Kalau Mohon Maaf Kalau Di Tingkat Daerah Kadang Informasinya Gak Ada Informasinya Mohon Maaf Tidak Update Nah Gitu Itu Oke lah Alasannya Tapi Kalau Alasannya Tadi Mengatakan Kan ada Juga Yang Badan Publik Mengatakan Katakanlah Seperti Terkait Dengan Data Kependudukan Itu Termasuk Informasi Yang Dikecualikan Tapi Itu Termasuk Data Pribadi Terkait Dengan Keuangan Kita Gak Boleh Berapa Punya Usaha Bank Desi Kami Gak Boleh Tahu Itu Karena Kalau Kami Harus Tahu Karena Kami Adalah Pejabat Public Kami Harus Menyampaikan Berapa Daftar Harga Tapi Kalau Data 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 Pribadi Bank Desi Tidak Boleh Terkait Masalah Pendidikan Kesehatan Kemudian Harta Kekayaan Kami Tidak Boleh Tahu Tapi Kalau Kami Harus Tahu Itu Itu Mekanismenya Yang Perlu Kita Tahu Jadi Walaupun Informasi Ini Dikecualikan Kalau Di Komisi Informasi Itu Mekanismenya Kalau Terkait Dengan Data Pribadi Nama Orang Itu Mekanismenya Bisa Diblurkan Katakanlah Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak Selain Nama Pursaan Kan Ada Nama Direkturnya Kemudian Ada KTP Direkturnya Itu Diblurkan Saja Tapi Biasanya Kawan-kawan KPU Dan Boslu Ini Kan Punya Mekanismenya Sendiri Misal Di Di Apa Tapi Kalau Teknisnya Di kita Diblurkan Biasanya Kalau Sidang Di kami Kalau Ada Informasi Dicualikan Terkait Informasi Perbadi Itu Diblurkan Yang Mengandung Informasi Pribadi Yang Lain Tidak Terima kasih Jadi Kalau Bawaslu Selama Ini Orang Yang Butuh Informasi Kepada Bawaslu Pada Posisi Sekarang Misalnya Bawaslu Yang Butuh Informasi Tidak Didapat Itu Gimana Apa Ada Punya Cara Sendiri Atau Mungkin Menggunakan Keenangan Yang Ada Di Bawaslu Jadi Data Nah Jadi Bawaslu Cerita Bahwa Terus Terang Wawaslu RI Sudah Melaporkan KPU RI Ke DKPP Terkait Keterbukaan Ini Tapi Hasilnya Memang DKPP Membenarkan KPU Begitu Nah Itu Artinya Ya Karena Itu Sudah Keputusan Kita Terima Nah Tinggal Ya Tentu Kedepan Harapan Kita Ya Kauan-kauan KPU Memahamilah Salah Satunya Terkait Perki Nomor 21 Tadi Bang Ya Bahwa Di Apa Namanya Informasi Yang Dianggap Di Kecuali Itu Bisa Masuk Dalam Ya Ketat Dan Terbatas Apalagi Kepentingannya Sama Penyenggara Dan Ya Kami Juga Pernah Berkomitmen Ini Tidak Akan Keluar Publish Gitu Kan Ini Ya Harapan Kita Jadi Sehingga Nanti Sampai Kebawah Pun Ya Kauan-kauan KPU Juga Harapannya Memahami Ini Dan Bisa Bekerjasamalah Sehingga Ya Tujuan Kita Sama Bagaimana Pelaksanaan Amplikada Ini Berjalan Dengan Transparan Dan Berkualitas Karena Ya Tujuan Kita Sama Memastikan Ya Kami Misalkan Melakukan Sample Terkait Pemutahiran Data Pemilih Dan Juga Pencalonan Nanti Yaitu Dalam Langkah Misalnya Untuk Menjadi Ya Katakan Bukan Bemper Tapi Membackup KPU Memastikan Bahwa Ya Tidak Ada Lagi Yang Tertinggal Terkait Kerja-kerja Jajaran Ad-hoc KPU Dalam Melakukan Verifikasi Administrasi Di Lapangan Sepertinya Waktu Duga Memakasih Kita Mungkin Sebelum Diakhiri Kami Duking Kwasi Statement Terkait Dengan Ketemukan Informasi Publik Di Penyelenggaraan Pemilih Kulandara Mungkin Dari Bang Hari Dulu Ya Kepada Masyarakat Jambi Siapapun Ketika Ingin Mengetahui Informasi Terkait Kerja-kerja Bawaslu Di Masing-masing Tahapan Mulai Dari Pencegah Pengawasan Dan Penindakan Semua Sudah Kami Sampaikan Di Yang Pertama Di Medsos Kami Web Kami Gitu Kan Dan Juga Bisa Datang Langsung Ke Kantor Bawaslu Masing-masing Mulai Dari Provinsi Sampai Kepada Kecamatan Jadi Silahkan Baik Informasi Data Penanganan Pelanggaran Pengawasan Semua Ada Disana Silahkan Datang Dan Juga Kalau Tidak Punya Waktu Melalui Website Yang Sudah Kita Sediakan Untuk Jaringan Telepon Outline Yang Bisa Langsung Dukung Ada 0811 7 3 3 44 Ya Bisa Langsung WA Center WA Center Kita Jadi Kemarin Pemilu Sudah Banyak Jadi Itu Jangan Sungkan Silahkan Mahasiswa Yang Mau Penelitian Terkait Pelanggaran Pemilu Silahkan Kalau Mau Datanya Kami Sudah Siapkan Di Kantor Bawaslu Baik Apa Namanya Sesuai Dengan Tujuan Undang-Undang Komisi Informasi Ini Adalah Yang Paling Pertama Itu Adalah Partisipasi Masyarakat Dimana Dalam hal Ini Masyarakat Harus Tahu Mulai Dari Kebijakan Keputusan Alasan Pengambilan Keputusan Dari Badan Publik Itu Sendiri Kemudian Pemilai Dari Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Ketika Perencanaannya Sudah Terbuka Kemudian Pelaksanaannya Sudah Terbuka Kemudian Pengawasannya Akan Terbuka Jadi Keterbukaan Informasi Ini Sesungguhnya Hulu Daripada Pemerantasan Korupsi Di Indonesia Hari Mungkin Hanya Itu Terima kasih Pak Pak Ari Yang Sudah Hadir Di Orasi Informasi Yang Tadi Disampaikan Mudah-mudahan Bisa Memberikan Masukan Kepada Semua Pihak Karena Ternyata Keterbukaan Informasi Di era Sekarang Sudah Menjadi Sebuah Keniscayaan Dan Itu Harus Tersedia Di Badan Publik Sehingga Apapun Kebutuhan Informasi Itu Bisa Terkenui Dan Bisa Membuat Lubang-lubang Yang Tersempat Terbuka Terbuka Yang Tadi Gelap Gulita Menjadi Terang 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 Oke Terima kasih Bang Adi Menopek Ya Bahadir Di orasi Abu Mirsa Ketemukan Informasi Publik Seperti yang disampaikan Di awal Tadi Sudah menjadi Sebuah Keniscayaan Di era Sekarang Apalagi Di era Digital Dan Dalam penyelaran Pemilu Ketemukan Informasi Juga Menjadi Sebab Ketutuhan Dan Tentunya Akan Menjadi Kewajiban Bagi Tenggara Pemilu Untuk Menyediakan Itu Dan Mudah-mudahan Pada penyelaran Ini Tidak Ada Sanketa Informasi Yang Muncul Di Provinsi Jambi Oke Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Saya Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Bersama Orasi Semua Bicara Di Terima Terima kasih telah menonton